Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Putas B Manol Channel yang selalu mendokumentasikan sebuah proses Pembuatan tasbek, gelang, piparokok kalung Dan lain-lain, dokumentasi untuk para pembeli Dari Putas B Manol Dengan tujuan supaya pembeli mengetahui bagaimana Prosesnya, bahannya, dan hasilnya Untuk hari ini Putas B Manol akan mendokumentasikan sebuah proses Pembuatan tasbek, orderan dari Kang Nur Hadi Dari Tulungagung, Jawa Timur Beliau mesen tasbek Dari sawo kecik Jadi saya ambilkan yang dari Gunung Jati Tapi stoknya dalam bentuk putiran Yang sudah saya simpan lama Ini putirannya Ini dari sawo kecik Gunung Jati Ini putirannya Jadi prosesnya Untuk pembuatan tasbek kali ini Langsung penyempurnaan putiran Karena kondisinya sudah Dalam bentuk putiran Jadi tidak ada proses cetak putirannya lagi Oke, ikuti proses untuk Pembuatan tasbeknya Langsung masuk ke tahap yang pertama Yaitu untuk penyempurnaan putiran Yang tujuannya supaya Pas pengamplasannya itu lebih cepat Dan putirannya lebih simetris Oke, ikuti proses untuk penyempurnaan putiran Jangan lupa untuk penyempurnaan putiran Masuk ke tahap berikutnya yaitu untuk proses pengamplasan biasa menggunakan metode basah kita ikuti proses untuk pengamplasan selamat menikmati masuk proses berikutnya yaitu untuk sangling putiran atau mengkilatkan putiran ini putiran hasil dari proses pengamplasan yang perlu disangling sanglingannya hanya menggunakan bambu hitam oke, ikuti proses sangling putiran selamat menikmati selamat menikmati masuk proses berikutnya yaitu untuk pembentukan kapal atas B ini bahannya modelnya adalah model ada ringnya di atas kemudian untuk panjangnya Kang Nurhati meminta untuk kapal atas B nya itu lebih panjang oke, ikuti proses untuk pembentukan kapal atas B selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton